Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Robisrohli soderi Wayassirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafkohu qawli amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang berbahagia Sangat senang sekali Pada kesempatan yang indah ini Kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat Tanpa halangan suatu apapun Itu semua adalah kenikmatan yang patut kita syukuri Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrohim Pertemuan ini akan menjadi lebih berkah Jika kita tidak lupa untuk selalu Mengucapkan sholawat dan salam Kepada baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita rindukan Saffa'atul ultimanya Baik ketika kita di dunia Apalagi Jika besok di akhirat nanti Selanjutnya Seperti biasa ingin kami Bersiratul rahim Sembari berbagi ilmu Yang tentu dengan harapan Ilmu yang kami sampaikan ini Bisa menambah pengalaman Dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun judulnya adalah Kisah nyata Orang hidup susah Penyantun anak yatim Yang kini sukses Jadi miliader Mengapa hidup susah? Karena bisa dibayangkan bahwa Kisah ini adalah kisah Seorang suami istri Yang hanya menjadi Seorang guru Wiata bakti Di sekolah swasta Tentu bisa dibayangkan Penghasilannya Tetapi Guru ini Meskipun demikian Susah hidupnya Keinginan ini Tetap menyala Untuk hal yang baik Mengapa tidak susah? Ia seorang Yang baru saja menikah Dan akan Segera mempunyai Ngomongan atau anak Sementara biaya Persalinan itu juga besar Dia hanya punya Sepeda motor Maka ketika Kelahiran itu Benar terjadi Dan harus operasi Maka ia pun Menggadehkan sepeda motornya itu Yang dari pemberian orang tua itu Untuk biaya Persalinan Itu pun Belum mencukupinya Bisa dibayangkan Betapa susah Dan sedihnya Senang Mendapatkan Amanah Berupa Anak Oleh Allah Tetapi susah Karena memang dia orang Hidupnya susah Tidak punya Pekerjaan tetap Tidak punya penghasilan Tetap Dengan standar yang layak Kemudian Setelah Persalinan Ternyata Dia mempunyai Anak kembar Dan yang satunya Meninggal Itu susah yang luar biasa Coba dibayangkan Senang punya anak Susah karena Apa? Biayanya mahal Kemudian Senang Sudah Sampai di luar Lahiran Nyatanya yang satu meninggal Susah Silih berganti Seperti itu Kemudian Ia pun mengarungi hidupnya Menjadi seorang guru Yang tidak jelas Penghasilannya Kemudian pada suatu hari Ia berkunjung Ke rumah Seolah Seorang muridnya Yang sudah beberapa hari Tidak masuk Sekolah Ternyata setelah Dikunjungi ke rumahnya Anak tersebut Sakit Karena memang Terbiasa Ia Berangkat sekolah Tanpa Makan Sarapan Lebih dulu Hal ini Disebabkan Karena Ia Seorang Anak yatim Yang hanya Ikut Kakeknya Yang sudah rentah Dan jika ada rezeki Maka ia makan Jika tidak Ia tidak makan Padahal ini Anak yang serdas Berangkat dari situlah Ia muncul Rasa Ibahnya Dan berterima kasihnya Kepada Allah Ternyata Di luar Dirinya Yang sudah Susah Payah Itu Ternyata Ada anak Yang lebih Susah Payah Lagi Hanya untuk Makan Saja Susah Karena dia Kalau makan Hanya dengan Garam Tidak dengan Laut Dan sebagainya Maka Timbullah Ia Keinginan Untuk Memelihara Menyantuni Anak yatim Tersebut Kemudian Dari situlah Ia Mulai Memelihara Dengan penghasilan Yang sangat Minim Itu Dibagi Untuk Biaya Hidupnya Dan Dibagi Untuk Biaya Anak Didiknya Tersebut Kemudian Ia Sekolahkan Anak yatim Tersebut Sampai Dengan Sarjana Dan Ia Kini Menjadi Seorang Penghafal Al-Quran Dan Mengajar Di salah satu Perguruan Al-Quran Yang sangat Terkenal Di Jakarta Singkat Cerita Hari Berganti Minggu Minggu Berganti Bulan Bulan Berganti Tahun Dan Seterusnya Sampailah Pada saatnya Allah Membantu Apa yang Ia Tanam Dan Ia Mulai Memotik Hasilnya Karena Allah Sudah Pernah Menjanjikan Yang disampaikan oleh Rasulullah Bahwa Orang Yang belas Kasih Sayang Pada Anak Yatim Dengan Banyak Keberuntungan Dan Kebaikan Yang Diberikan oleh Allah Jika kita Mengasihi Dan Menyantuni Anak Yatim Nabi Muhammad Sallallahu Bersabda Bila Engkau Ingin Hati Menjadi Lembut Dan Damai Serta Keinginan Yang Baik Tercapai Maka Sayangilah Anak Yatim Usaplah Kepalanya Dan Berilah Ia Makan Yang Seperti Engkau Makan Bila Engkau Lakukan Hatimu Akan Tenang Lembut Serta Keinginanmu Yang Baik Akan Tercapai Itulah Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Tobroni Bagi Siapapun Orangnya Yang Menyayangi Anak Yatim Menyantuni Anak Yatim Maka Akan Memperoleh Keberuntungan Ya Dan Keinginan Yang Baik Akan Tercapai Begitu Pula Dengan Orang Yang Kami Maksud Disini Akhirnya Allah Membalas Juga Dan Membetulkan Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Ia Kini Mempunyai Banyak Usaha Dan Telah Menjadi Orang Yang Sangat Kaya Meninggalkan Pekerjaan Utamanya Menjadi Seorang Guru Wiat Tadakti Sekarang Menjadi Seorang Pengusaha Yang Sukses Dan Menjadi Milyader Dari Mana Ia Berusaha Ia Seolah-olah Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Apa Yang Ia Kerjakan Itu Menjadi Keberkahan Salah Satunya Yaitu Membuat Home Industri Yang Berupa Tas Rak Gantungan Organisen Gantungan Jilbab Dan Sejenisnya Itu Laris Luar Biasa Bahkan Ia Bisa Membeli Mobil Pribadi Mobil Khusus Karena Rasa Syukurnya Untuk Ambulan Tetangga Tetangganya Satu Kampung Ia Sediakan Sisihkan Uang Itu Untuk Hal-hal Kebaikan Di Masyarakat Begitu Pula Bisa Mendirikan Sebuah Jasa Pengiriman Barang Yang Luar Biasa Kemudian Bisa Usaha Yang ketiga Yaitu Jual Beli Mas Dinar Yang Luar Biasa Bisnisnya Kemudian Jualan Apapun Yang Bisa Dionline Bisa Tembakau Bisa Masalah Hal Yang Lain Yang Bisa Dionline Dan Ia Mempunyai Admin Bukan Ia Kerja Sendiri Sekarang Punya Karyawan Yang Luar Biasa Banyaknya Begitu Pula Dengan Jualan Yang Luar Biasa Karena Ia Bisa Menjual Aset Sampai Ke Merauke Yang Luar Biasa Itulah Yang Disampaikan Dan Yang Dikerjakan Berkat Kegigihannya Ia Menyantuni Seorang Anak Yatim Dan Sekarang Ia Mempunyai Usaha Yang Terakhir Itu Dasa GRC Dan Dasa Pemasangannya Yang Omsetnya Bisa Di Pulau Jawa Bahkan Bisa Mengirim Ke Merauke Dengan Biaya Antar Saja Itu 25 Juta Biaya Antarnya Saja Bilum Bisa Nilai Jualnya Dan Asetnya Itulah Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Ini Bisa Memberikan Satu Gambaran Bahwa Pekerjaan Yang Baik Yang Disampaikan Oleh Allah Rasulullah Itu Benar Adanya Dan Janji Allah Tidak Tidak Ingkar Pada Janji Allah Sendiri Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Apa Yang Kami Sampaikan Mendapatkan Maaf Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jika Ada Kesalahan Kehilapan Allah Juga Memaaf Kanya Akhirul Kalam Bilahi Taufiq Walijayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh